Hai wahina manzah habad ruwagi sya'allahu tawadraqa subuhu fika faya wal-tasabah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bertemu di channel Faisal Yusuf channel dimana kita akan membahas tentang budidaya ikan nila kali ini kita akan membicarakan mengenai pakan alternatif ikan nila sebagaimana kita ketahui bahwa ikan nila adalah ikan omnifora yang memakan tumbuhan dan hewan misalnya planton, fitoflanton dan juga tumbuhan yang hidup di dalam kolam selain itu ikan nila juga dapat memakan limbah-limbah dapur yang biasanya kita hanya buang di tempat sampah seperti sayur kangkung, sisa nasi, amplas kelapa dan sisa roti sahabat namun kali ini kita akan membahas tentang batang kangkung yang biasa kita buang saja di tempat sampah inilah sahabat FP batang kangkung sisa olahan dapur kita kita akan mencincang terlebih dahulu caranya adalah kita cincang sampai halus baru setelah itu kita kasih makan ikan nila kita sahabat FIA sahabat FP setelah kita cincang sampai halus seperti ini kita siap-siap memberikan ke ikan nila kita ikan nila kita taburkan saja langsung ke kolam ikan kita lihat apa disambut baik oleh ikan nila sahabat FP Tampaknya ikan nila menyambut baik sahabat FP daun dan batang kangkung yang diberikan tapi perlu diketahui sahabat FP sebelum memberikan daun kangkung atau batang kangkung seperti ini terlebih dahulu sahabat FP jangan memberikan pakan pelet sebelumnya kasih lapar dulu baru kasih makan pakan alternatif sahabat FP berbicara mengenai kandungan yang ada di dalam batang kangkung ternyata menyimpan banyak sekali manfaat di dalamnya sahabat FP yang pertama adalah batang kangkung sangat tinggi seratnya maka dengan batang kangkung itu kita dapat mengoptimalkan sistem percernaan ikan nila kemudian yang kedua adalah mengandung zat besi yang ketiga sebagai sumber karbohidrat yang baik bagi ikan kemudian yang keempat mengandung vitamin C vitamin A vitamin B kompleks dan yang kelima juga mengandung protein nabati yang baik untuk ikan nila itulah sahabat FP gandungan gisi dari batang kangkung sangat bagus untuk pertumbuhan ikan nila dan juga sangat baik dalam menghemat pakan pelet nila atau cara menyiasati mahalnya pelet ikan nila sahabat FP masih banyak sahabat FP pakan-pakan alternatif yang bisa kita berikan kepada ikan nila seperti yang kami sebutkan tadi ada sisa nasi ada ampas kelapa dan roti kadaluar sapun bisa sahabat FP namun kita akan bahas di video-video selanjutnya mungkin di part kedua di part ketiga atau di part keempat kita akan bahas semua sisa-sisa dapur kita sisa-sisa bahan-bahan dapur kita yang mungkin sudah kita tidak pakai tetapi masih bisa dimakan oleh ikan nila sahabat FP oke sahabat FP kali ini cukup sampai disini yang belum subscribe silahkan di subscribe dengan loncengnya untuk menerima notifikasi dari kami oke sahabat FP assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh